Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Gimana kabarnya sahabat Rizka Semoga sehat selalu dan Selalu dalam lindungan Allah subhanahu wa ta'ala Amin Baik lagi di podcast Rizka Podcastnya anak muda yang gaul dan suka berkarya Insya Allah hari ini kita akan Ngobrol bareng bersama Bang Ahmad Zaini Ini Arifin yang Merupakan lulusan dari Universitas Al-Azhar Mesir di Cairo Siap Dengan tema suka duka belajar di negeri orang Ini dan disebelah saya Sudah ada Bang Ahmad Zaini Assalamualaikum Bang Waalaikumsalam Bang Yazi Gimana kabarnya Bang Bentar ini Bang 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 Jangan-jangan Bang Yazi lebih tua dari saya Saya takut soalnya begitu datang ke sini Teman-teman Rizka ternyata Oh saya jadi paling muda di sini Agak banyak kita seumuran Bang Iya seumuran ya Iya betul Ini manggilnya apa nih Bang Ahmad, Bang Zaini atau Bang Arifin Zain aja Zain Oh Bang Zain Oh kayak Zaini aja Oh bukan ya Kita biasanya dipanggil Zaini Biasa yang dipanggil Zain juga Jadi bebas Oke Kan Bang Zain ini Lulusan Al-Azhar Di Cairo Itu apa nih Bang Yang membuat Bang Zain Bisa sampai belajar di luar negeri gitu Apa motivasinya nih Pertama karena kita Dulu belajar di pesantren Dulu kita mengalami fase Yang kita sama sekali gak mau terlibat Di dalam dunia pesantren Memang kita bukan dari keluarga agamis Yang semuanya belajar pesantren Itu enggak gitu kan Waktu kecil kita sempat Aizain langsung pesantren Kita Oh enggak Begitu Kita SMP gitu kan Terus Ada momen dimana waktu itu Kita ngeliat Wah Kayaknya temen-temen Yang anak-anak pesantren ini Kayak Mereka tuh lebih seru gitu Akhirnya lulus SMP Kita coba masuk Nah Di pesantren itulah Kita mulai Apa ya Mulai Bahasanya tuh Kita tertarik dengan dunia Literasi Islam itu yang lebih dalam Sampai akhirnya kita memutusin Wah kayaknya Ke Azhar nih gitu Dulu 2015 Saya mau ke Yaman Pak Karena Kalimantan Selatan itu Tempat saya itu Budayanya Kemudian Apa ya Ilmu yang Yang diambil Orang-orang di kelam Selatan itu Banyak yang Memang berasal dari Yaman juga Nah ini Kemudian Saya kayaknya harus kesalahan Tapi kan 2015 perang Oh iya Akhirnya kita ke Mesir Dan ternyata lah Alhamdulillah Sama Itu Dapat Beasiswa kah Atau beasiswa sendiri Atau mungkin Apa Beasiswa dari orang tua Dari orang tua Sekarang kan banyak Beasiswa dari pemerintah Atau mungkin dari Kedutaan besar Yang ada di Indonesia Kan banyak tuh Yang menyediakan Beasiswa untuk mereka Bisa kuliah di negara tersebut Dulu saya sempat ini Begitu datang ke sana Kata teman-teman Pokoknya belajar yang benar Nanti udah ujian Naik ke tingkat 2 Itu nanti kita Dilihat nilainya Kalau nilainya bagus Kita bisa Apa namanya Bisa mengajukan Beasiswa itu Kebetulan Dari kategori Saya dapet tuh Nilainya Lumayan lah Saya ajukan Ternyata saya gak dapet Panggilan-panggilan pak Saya sampai Udah lah Saya pulang Saya pulang ke Indonesia dulu Habis pulang Saya balik lagi ke Mesir Ternyata Nama saya itu dipanggil Tapi saya Baru tau kabarnya itu Berapa hari setelahnya Jadi gimana tuh Tapi masih tetap bisa Masuk Enggak Jadi kita Apa namanya Di momen itu tuh Ngerasa Wah ini bukan rezeki kita nih Mulailah habis itu kita Jadi ya Allah Gini ya Gak dapet beasiswa ya Sakit Saya pernah juga ngerasain itu Soalnya Karena kan banyak juga Karena anak-anak muda Indonesia tuh Yang pengen Keluar di luar negeri Kayaknya Mungkin Mungkin yang menurut pandangan Orang awam Masa ke Indonesia itu kan Kalau kuliah di luar negeri Mungkin akses pendidikan Atau Ibu yang didapat Juga lebih banyak Gitu Walaupun sebenernya Gak jauh beda sih Tapi memang Karena apalagi Negara Mesir Ya kan Disana juga Banyak universitas Yang sudah lama Yang juga udah Terkenal juga Jadi mungkin Cara pembelajaran Terus sekalian Maksudnya juga Lebih Apa ya Mungkin Lebih baik lah ya Sebenernya Mas Yezi Kalau misalnya Berbicara tentang Kualitas Metodologi Gitu kan Maka itu sebenernya Di Indonesia Dan negara-negara Yang lain Selain Mesir Itu sebenernya unggul Gitu Kalau berbicara tentang Apa ya Penunjang Hal-hal penunjang Gitu lah Hal-hal penunjang Maksudnya Apa namanya Sarana-prasarana Dan lain-lain Itu tuh lebih Lebih unggul Jauh gitu Karena di Mesir itu Sampai sekarang Universitas kita Masih manual Segala macam Hal-hal yang Yang harus Kita Apa ya Kita lewati dari Administrasi Pembayaran Dan lain-lain Itu masih manual Semuanya Karena Mesir Apa namanya Negara Militer Yang sekarang Apa namanya Di tengah-tengah negara Konflik Jadi mereka Belum Digitalisasi Jadi mereka Lebih cari aman Itu Dimanualkan Semuanya Makanya Di kampus kita Sarana-prasarana Juga Agak tertinggal Masih manual Di sana ya Tapi Kalau misalnya Berbicara tentang Sumber Nah itu Di Mesir Memang Apa namanya Kalau misalnya Sumber keilmuan Islam Di sana Memang bisa kita Dapeti Apa ya Orang-orang tua Yang Sambil Arang tua Anak muda Yang di bus Yang masih terbiasa Baca buku Kemudian Baca Al-Quran Di mana-mana Toko-toko buah Toko-toko buku Pokoknya semua jenis Apa ya Orang berjualan Di sana itu Banyak yang masih Kita dengar itu Baca Al-Quran Yang diselisir Al-Quran Seperti itu Karena memang Apa ya Keilmuan Islam Di sana itu Bisa dikatakan Membumi Membumi Begitu Tapi kalau kita yang Kita berbicara tentang Akses dan kemudahan Itu Indonesia Dan negara-negara Yang lain Apalagi Eropa Pasti lebih mudah Lebih mudah Dan lebih unggul Lebih unggul Di sana itu tahun berapa Bang Zed? Saya 2015 2015 Sampai Sampai 2020 5 tahun Oh baru Baru setahun ya Baru setahun Setahun lulus ya Nah untuk perjuangan bisa Sampai keterima Di sana tuh Bentar ini Mas Yazi bilang bahwa Baru setahun lulus ya Udah ragu-ragu Mau manggil bang lagi Tau gitu Gue panggil Dek lo tadi Itu tuh perjuangan Bisa sampai Yang serat tuh Apa nih bang Bisa di sharing gak Ke sahabat Rizka nih Perjuangannya mungkin Pasti banyak Suka duka juga Pertama kita Sebenernya kan Berangkat dari Habit gitu Kita di Pasir Eh sorry Di pesantren Kita dibiasakan Bicara pakai Bahasa Arab Bahasa Inggris Kemudian Apa ya Percaya diri kita Waktu wawancara Dan lain-lain Itu Terbentuk Di pesantren Waktu itu Kita di pesantren Sempat jadi bagian bahasa Gitu kan Jadi Saya waktu itu malah Pede banget mas Saya berangkat Ujiannya Saya yakin Saya 20 besar Soalnya kalau 20 besar itu Dapat beasiswa Oh oke Jadi dari ribuan yang daftar Itu nanti ketika tes 20 besar itu Dapat beasiswa Dari pesantren itu? Dari ini Dari kemenak Oh dari kemenak 20 besar dari seluruh Indonesia Itu diambil Apa Dapat beasiswa gitu Saya yakin aja Karena wah saya Insya Allah lulus lah Insya Allah double besar lah Ini saya bilang kan Ikut ujian Segala macem Oh ternyata saya bilang Pusing juga sih Ujiannya gitu kan Ternyata alhamdulillah pak Begitu Hasil yang keluar Nomor apa Namanya Nama saya keluar nomor 420 Waduh Sangat jauh ya Sangat jauh 20 ke 420 Benar Gak bohong nih 420 Tapi satu hal yang Dari tulis apa ya Yang saya Rasanya itu Kita gak ngerasa gugup sih Karena justru Apa namanya Inciren kita itu Lebih tinggi kan 20 besar Tapi waktu itu Benar-benar kita gak gugup Pede aja ya Pede Kita juga udah terbiasa Di pesantren itu Gitu Sisanya Nothing special Berarti di pesantren itu Emang udah belajar Bahasa Arab Pasti kan Bahasa Inggris Sama Apa bahasa asing lain Ada belajar juga Besar Arab Bahasa Inggris Kalau pesantren kita Tapi jangan salah Yang ke Mesir itu Ada juga yang lulusan SMA Yang bukan pesantren Gitu kan Terus dia ngambil Kursus bahasa Yang di Jawa Timur Gitu kan Terus Berangkat ke Mesir Berarti Ya dari berbagai macam Latar belakang Sebetulnya bisa kan Untuk ikut Beasiswa itu juga Untuk bisa kuliah di Mesir Gitu kan Ini penonton Gak ada yang boleh bersuara ya Oh gak boleh ya Oh gak boleh Bukan Bukan Tim Hore Oh bukan Tim Hore Kirain kayak ini Yang Apa namanya Lapor Bu Yang di TV Nah apa Di luar negeri Pasti banyak Suka duka Terus positif negatifnya Nih Karena gak banyak juga Ada juga Salah satu temen saya Itu dia Sudah keterima kuliah Di Jerman Kalau gak salah itu Terus tiba-tiba Setengah perjalanan Dia berhenti Saya juga gak tau rasanya Kenapa kan Nah kalau disana tuh Kira-kira Apa nih Nilai positifnya Yang bisa Bang Zain Ambil Selama belajar disana Ataupun Yang bisa bikin betah disana Selama di Mesir Selama di Mesir ya Yang bisa bikin betah kita Pertama Menurut kita Orang-orang Mesir itu Sorry ya Sorry itu saya Orang-orang Mesir itu Bukan Orang-orang kayak Di Indonesia Yang kemudian ketika Di tengah kota gini Kita bisa saling cuek Satu sama lain Mereka tuh Sering caper Dan lain-lain Sering caper juga ya Iya mereka itu gitu kan Ini Apa Anak-anak muda yang sumuran kita ya Maksudnya ya Terus Macem-macem lah Awalnya kita Sebenernya Aduh risih banget gitu Tapi lama-lama Ternyata Ini ya Mereka tuh Unik gitu loh Soalnya Gak kita temukan Di negara-negara lain Iya Berbeda dari kita juga Yang Betul Di Indonesia Betul gitu Nah berbicara tentang Suduka Mas Yazi Saya ingat banget Ingat betul 2015 Berangkat ke Mesir itu ya Apa ya Gimana kita tuh Berangkat dari keluarga Yang sederhana Bukan yang kemudian Bisa Tiap tahun pulang pulang pergi ke Mesir Gampang lah pulang ke Indonesia Gitu kan Jadi kita waktu berangkat tuh Bismillah aja Kita modal Bismillah Nanti kalau bisa pulang ya pulang Kalau enggak ya Mudah-mudahan Allah menjaga orang tua kita Menjaga keluarga kita di Indonesia Gitu Doa kita cuma Cuma seperti itu Dulu belum ada video call Akhirnya berangkat ke sana Telepon-telepon masih Apa Disini ada VoIP gak sih dulu VoIP Perangami VoIP gak Dulu kalau kita nelfon itu Internasional kan Kita tuh harus beli pulsa Yang pulsanya itu Euro Oh iya Bener-bener Kalau Indonesia itu harus Harus ribu harganya Betul-betul Pokoknya kita harus beli pulsa Euro Nanti baru nelfon Itu Apa ya Kerasa banget tuh Mas dulu tuh Nelfon gimana kabarnya Pokoknya gitu lah Baru sebenarnya udah Habis pulsa Gitu Nanti 2016-2017 baru ada video call Dan lain-lain Sebenarnya jaraknya itu Sebenarnya Sangat berpengaruh Ke psikologi Dan lain-lain Kalau misalnya kita gak terbiasa Beradaptasi Kita gak terbiasa Berteman dengan siapapun Kita bisa aja stress di sana Adalah temen kita Yang kemudian di sana itu Dia tertutup lah Dia Gak mau adaptasi Dia terbiasa nyaman Ya Dia ini Kemarin sempet sakit Sakitnya tuh yang Bukan yang sakit Kemudian dirawat terus beres Itu enggak Dia sakitnya tuh kayak Mental Dan lain-lain Oh secara psikis ya Ya Kena itu Itu sebenarnya gimana ya Orang udah terbisa jauh dari orang tua Gitu kan Dan lama lagi Mungkin jarang pulang juga ya Benar Alhamdulillah Kita waktu itu Kemudian dikasih rezeki kan Dua tahun setelahnya Mesti yang pulang Pulang Itu emang Disediakan dari kampusnya Untuk misalnya ada jatah nih Untuk mahasiswa boleh pulang ke Ada itu Ada untuk yang berprestasi Yang udah Yang saya bilang 20 besar itu Itu ada jatahnya Untuk mereka Jadi Bagi kan 400 ya Terima kasih Gak dapet ya bang Gak apa-apa Senior saya kan bilang begini Oh gak apa-apa Zen Gak beasiswa Lebih berkah katanya Kok lebih berkah Iya orang tua yang tak kerja Terus Uangnya buat intai ke sekolah Katanya kan Oh iya Kita jadi semangat lagi kan Iya bener-bener Motivasinya Motivasinya Kalau hal positifnya nih Misalnya Keimanan jadi lebih kuat Atau ilmu agama Jadi tambah banyak nih Otomatis ya Apalagi nih bang Selain dari Hal-hal positif itu tadi Kita mengerti budaya Arab Oh budaya Arab Seperti apa tuh Yang Yang keliatan beda banget Dari kita Kelihatan beda banget Orang Arab itu keras gitu Ketika kita ngomong Mereka tuh ngomong Suaranya tinggi gitu kan Kalau mereka Bicarakan tuh kan Apa ya Kalau mereka bicara tuh Kayak Ketika Semua orang Indonesia Pas baru datang ke Masjid Astaga Orang Masjid marah-marah Memang begitu gitu Itu hikmahnya Kenapa Nabi Muhammad S.A.W. itu diutusnya Di Arab Coba diutusnya Di Indonesia Ya maksudnya Diutus di Indonesia Bener orang Indonesia Indonesia tuh Budaya Timur Lebih ramah Lebih ramah Lebih sopan Lebih santun Bener mungkin Semua orang Indonesia Akan Sebutlah Akan masuk Memolok agama Islam Karena melihat Ahlak Nabi Tapi belum tentu Dengan orang-orang Arab Ya bener-bener Karena begini Ketika orang Arab Orang Arab itu kan Sejati-nya keras banget ya Mas Lihungannya juga keras Tapi ketika Dia tuh Apa ya Punya Apa ya Ilmu agama Dia tuh kemudian terbentuk Terdidik Itu Kita bisa melihat Lembut banget Bener Jadi mereka tuh Asalnya keras Tapi kita masih Menemukan siasai kita Yang kemudian tuh Lembut banget Yang ngomong halus Santun banget Mungkin mereka juga Kalau keras tuh Ya bisa menempatkan Pada posisi ya Dimana bisa Dia harus keras Nah disinilah Kemudian itu Yang kita lihat ya Pengaruh agama Pengaruh nilai-nilai agama Kemudian akhlak yang ditanamkan Itu bisa merubah Seseorang menjadi yang Akhlak Naturalnya Dia tuh seperti Firaun Kemudian berubah nih Seperti Nabi Musa Nah ini kita sering Masiswa tuh bilang Selalu mengingatkan Di Mesir ini ada Firaun ada Nabi Musa gitu Ada orang yang sangat jahat Ada orang yang sangat baik Kita selalu menemukan itu Mas Selalu menemukan itu Dua hal yang Ini pokoknya Keras banget Sama yang Lembut banget Lembut banget Itu wah luar biasa Jadi kalau misalnya Orang lembut banget Itu memang bener-bener Kelihatan Oh ini orangnya beragama nih Karena ya itu Bisa dilihat kan Apa namanya Kalau misalnya dikatakan Ada fokal ilmu itu Yang adab di atas ilmu itu Memang sana tuh Kalau misalnya orang itu Kelihatan Santun Beradab Wah ini Orang yang beragama Berbener nih gitu Soalnya banyak kok Orang-orang yang berilmu Terus yang Wah itu Memang kita biar sombong Atau gimana ya Keras ya pokoknya Keras Iya keras Cara mereka bicara Kemudian Ya begitulah mas Karakter orang-orang ini Yang Itu Menurut kita ya Itu bisa kita ambil Hikmahnya disana Nanti suatu saat Ketika kita bertemu dengan Hal-hal seperti itu lagi Kan Wah kita udah ngerti Sudah paham ya Itu positifnya nih Atau Ya salah satu hal positif Yang bisa kita ambil Juga dari sana nih Kalau Dukanya Disana Selama disana Karena pasti perbedaan Cuaca Terus kebudayaan Kebiasaan dari kita Yang beda banget Dengan disana kan Kira-kira Dukanya apa nih yang pernah Yang diingat banget Sama Bang Zen Selama disana Dukanya Ya duka mahasiswa secara umum Yang pasti Masalah finansial Keuangan Sangat terbatas Ya Kita dulu yang Sempet apa namanya Jadi apa namanya Jadi pengurus Di salah satu organisasi Gitu kan Kita sampe mikir Astaga Ini buat jalan hari ini Pake uang apa ya Gitu Sampai yang seperti itu Itu pertama finansial Gitu kan Tapi saya pikir semua mahasiswa Rata-rata mengalami ya Ya karena itu wajar lah Roda kehidupan lah ya Kalau gak gitu kan Gak seru ya Kemudian yang kedua Di Mesir ini Kita merasa Seperti Orang hilang Juga iya Awalnya Awalnya Karena Karena masih belum biasa Kita mikir Bisa pulang gak ya Bisa pulang gak Karena jauh dari keluar Karena jauh Kalau dulu di besantren Kita terbisa dari orang tua Tapi kan jaraknya lumayan deket Iya Cuman yang gak bisa Mempertemukan kita kan Aturan pesantren Oh iya bener-bener Kalau sekarang di kampus Aturan mah bebas Tapi bisa gak pulang Gitu Selalu ada aja gitu kan Tapi pernah Kalau misalnya Kalau saya lihat di Youtube Atau di TV Atau di mana Itu banyak tuh Orang mahasiswa Indonesia Yang disana tuh Kayak di Eropa Misalnya Mereka ngambil Part time job Untuk nambah Uang jajan Atau mungkin mereka bisa Travelling ke beberapa negara Sekitar situ Disana ada gak mas Atau sempet ambil juga Ada Kita sempet ngambil juga Aku sempet ini Apa namanya Part time dulu Awal-awal Jagain butik Punya orang Indonesia Dia Apa namanya Sambil usaha Export ya Apa Ngirim-ngirim ke Malaysia Gitu kan Kita pernah itu Kemudian kita pernah Part time juga Di rumah makan Salah satu restoran Terkenal disana Punya orang Banten Oh punya orang Indonesia Kemudian Tour guide Tour guide Untuk orang Indonesia Eh untuk Orang yang Ini Indonesia Apa namanya Malaysia Brunei Kita ambil-ambil yang Melayu aja Kita ambil itu Kemudian Kita sempet Buka rumah makan Kita Oh sesama masyarakat Apa Mahasiswa Indonesia yang disana Kita memberkan Kalimantan Ke teman-teman Jadi kita punya Pelanggan itu Dari Malaysia Brunei itu ada Singapura Pelanggan mereka sering makan disana Kita kan Apa namanya Ada ini Jadi kalau saya Dari Kalimantan itu Ada Organisasinya Yang Di satu pulau Kalimantan Kan ada Malaysia Ada Brunei Iya Nah kita tuh Lumayan akrab Teman-teman Kita promosi lebih mudah Jadi Banyak Suka-duka Ya kan Sukanya Ya tadi Dukanya juga Pasti banyak yang di jalan Tapi omong anak kemana-mana Seru gak Karena kita kayak ngobrol Tapi kadang mas Kadang bang Ini nih Buat Anak-anak muda Mungkin Yang baru lulus SMA Lulus pesantren Atau mungkin Yang baru lulus S1 Dan pengen ambil S2 Atau S3 Keluar negeri Apa aja yang kira-kira harus diperhatikan Agar bisa belajar di luar negeri Atau Mungkin dari segi persyaratan Atau apa aja Biar mereka bisa Kesana Sebenernya semua itu kan Tergantung kebutuhan Apakah dia tuh Memang bener-bener Pengen belajar di azar Berarti ke Mesir Atau dia ingin belajar Tentang nuklir Irang misalnya kan Soalnya Dulu sih yang syaratan Saya berangkat itu Karena kebutuhan Saya waktu itu Oh iya saya punya cerita Yang belum saya ceritakan Saya waktu itu Setelah lulus tes Yang di daerah Kita diharuskan Berangkat ke Jakarta Waktu itu Sedangkan untuk berangkat ke Jakarta Kan perlu Tiket dan lain-lain Waktu itu Waktu itu Kok dilalah ya Saya lagi gak magang uang Orang tua juga Waduh Zin Gimana ya ke Jakarta sih Gimana ya gitu Nah Waktu itu Alhamdulillah Saya dulu pernah ikut lomba Waktu yang momen-momen seperti itu Hadiah yang saya ikut lombanya Itu cair gitu Oh Memang udah rezekinya Iya Saya mikir Udah rezekinya nih gitu Saya belikan tiket Ketika mau beli tiket itu mas Bicara sama orang yang jual Wah Tiga hari di Jakarta Ngapain deh Tes mas Tes apa Oh ditanya begitu Iya dia Penasaran aja kan Dikiran kan Orang ke Jakarta Nah kalo kuliah kan Kasihnya Tiga bulan Gak setahun gitu Oh iya Atau one way Kita kan pepe Tiga hari gitu kan Ngapain deh di Jakarta Tes mas Tes mas Tes mas Tes mas Mesir Oh gitu Terus nah Orang itu bilang Pokoknya gimana Apapun yang terjadi Kamu harus tetap ke Mesir Meskipun Meskipun ya Kamu nanti Nggak betah Enggak betah-betahnya Katanya Di Mesir Kamu cuma Tiga bulan Katanya Atau enam bulan Gak apa-apa Yang penting udah ke Mesir Katanya kan Tapi sekarang Jangan sampai kamu Ini katanya Pokoknya jangan sampai Mundur lah sebelum berangkat Wah bener juga nih pak Iya katanya Harus berangkat ke Mesir Ini anak saya katanya Anak saya Ini akan saya jadikan Hafiz Quran Yang jadi ahli Nuklir katanya Oh nuklir Dibilang kan Makanya semuanya itu Semuanya tergantung kebutuhan Kalau di Indonesia memang Sesuai dengan arah yang kita mau Di Indonesia lebih bagus Kalau maksudnya Kebutuhannya untuk Kalau saya memang Apa ya Berangkat Apa kebutuhan Di keluarga saya itu Belum ada yang belajar Keluar negeri Ilmu agama gitu Ilmu agama Jadi udah lah Sekalian lah Jadi anak yang malah seolah juga Gak apa-apa deh Belajar keluar negeri gitu kan Gitu Karena kebutuhannya Seperti itu Dan lingkungan di kita Itu juga memerlukan Orang-orang yang bisa Menjelaskan ilmu agama juga Iya bener sih Kalau misalnya Soalnya saya juga punya temen mas Yang baru pulang ini Dari Dari Mesir Dari Mesir juga Tapi belum selesai Karena dia tekanan gitu loh Dia cerita Ketika saya berangkat ke Mesir Katanya Belum pesawat itu menarik di Cairo Saya udah nangis Jadi pesawat Karena itu penyesalan buat dia Penyesalan kenapa? Kenapa saya? Kenapa saya ke Mesir? Kenapa saya ke Mesir? Kenapa saya ke Mesir? Itu aja Oh itu ya Padahal dia belum nyampe ke Mesir waktu itu Tapi udah Udah ada penyesalan gitu Udah ada penyesalan Ya emang Apa dia gak niat dari awal Atau Oh saya bisa Ternyata kita panggilin Pulang deh Akhirnya pulang Tapi sayang banget sih Karena banyak orang yang mau kesana Dan sayang sekali Kalau misalnya gak diselesaikan Atau Disiasiakan Ya kita gak bisa menyalahkannya juga Karena setiap orang beda-beda Saya juga kalau misalnya dihadapkan dengan perkuliahan yang masih Juga saya pikir Pasti gak bisa nih Meskipun banyak banget yang pengen kuliah disana gitu Mungkin seperti itu Satu Pesan terakhir nih Untuk Anak-anak muda Gimana sih Motivasi apa kira-kira yang mereka perlukan Untuk bisa Membangun rasa Apa ya Untuk mendapatkan ilmu yang lebih gitu loh Dengan belajar di luar negeri misalnya Apa nih kira-kira pesan yang ingin Bang Zain sampaikan untuk anak-anak muda Satu Dua Tiga Iya Pertama Kita harus Kenal potensi kita Untuk hasil maksimal Kita harus kenal dengan potensi kita Apa yang bisa Kita lakukan Apa yang bisa kita kuasa Yang kedua Kita harus tahu Kebutuhan Apa Kebutuhan dan tujuan kita Apakah kita nanti ingin Membangun masyarakat Di sekitar rumah kita Dengan apa Misalnya memang Anda Ahli di bidang teknologi Maka teknologi lah Teknologi yang kebaik Apa Teknologi Teknologi baik ya Istilahnya apa yang sekarang lagi rame itu Kemudian Kalau misalnya Kamu menghadapi kesulitan Sebenarnya Kesulitan itu akan ditemui dimanapun Iya Cuman ketika kita Berada di Apa ya Jalur yang Kita senangi Sesuai dengan passion kita Ya mas Susi Ngerasain lah Kalau kesulitan itu Ternyata jadi tantangan yang Akan lebih seru Kalau misalnya terpecahkan Kayak misalnya pekerjaan Kalau pekerjaan sama Kayak hobi itu Menyenangkan Menyenangkan Misalnya hobi yang bisa Menghasilkan uang Dan semakin ada tantangannya Itu kan biasanya Kalau sudah terpecahkan Enak banget rasanya Bener Bener Buas banget Beda Kalau misalnya itu bukan passion kita Jadi terbebani Terbebani Nah Jadi dimanapun kita Sebenarnya kan kita Apa ya Jadi Ada istilah yang sering digunakan Syekh kita Ketika Memulai pengajian Kata beliau Maka mukahai Tu akamaka Artinya adalah Kedudukanmu Sesuai dengan Bagaimana Allah menempatkanmu Katanya Kalau kita adalah seorang guru Maka tugas kita Adalah Mengajar Gitu kan Kalau kita Adalah seorang atlet Pemain bola Kayak Bang Min Gitu kan Maka tugas kita Misalnya goal Kalau Tugas kita Apa Misalnya pekerjaan kita Kita adalah Ahli sound system Gitu kan Maka ya kita Harus inilah Sesuai dengan pekerjaan kita Semuanya seperti itu Dan sekarang Semua kita tuh Udah dibekali dengan passion Kita udah bisa memilih Oh Wah saya kayaknya masuk ke jelur agama nih Mas Yosi kayaknya Masuk ke dunia tarik suara Gitu kan Oke misalnya masuk ke dunia Kamera dan lain-lain Gitu kan Nah ini Itu sudah Kita tuh sudah diarahkan Zen arah kamu Iya Akan cenderung kesini Ya maka Dengan apa yang kita bisa Dengan apa yang kita mampu Maka Disitulah Maka mukahai tu akamaka Itu artinya Kedudukanmu Bagaimana Allah menempatkanmu Bagaimana kita menggunakan Kekuasaan kita Atau posisi kita Ke arah yang bisa Bermanfaat Begitu Kalau misalnya kita polisi Ya itulah tugas kita Untuk menertibkan masyarakat Kan seperti itu Seperti itu Jadi Apa ya Jadi gak Gak saling silang Bukan yang polisi Kemudian ngurusi Permasalahan-permasalahan Yang di luar jalurnya dia Gitu kan Bukan kapasitasnya dia Betul Bukan juga Saya yang kemudian Ngarahin Oke editan harus seperti ini Kan enggak ya Kan ustad Iya bener Nah kan gitu Jadi Jadi intinya tuh Dimanapun pendidikannya itu Baik ya Betul Yang penting sesuai dengan Kebutuhan Dan juga sesuai dengan Pasiennya dia juga Mau itu di dalam negeri Di luar negeri itu Sama Dan kemudian Darahkan ke arah yang baik Darah yang baik Yang paling penting Itu dia perbincangan kita Sayang sekali sudah Harus berakhir nih Sahabat Rizka Mungkin Bang Zain Boleh sedikit closing Menggunakan bahasa Arab Bukan closing ya Tapi Jangan lupa nonton Youtube SK Menteng Gitu-gitu Tapi menggunakan bahasa Arab Boleh Bang Oh ini nembak nih Ini mendadak nih Gak ada persiapan nih Langsung ya Kameran ke sini Atas itu Oh ya oke Apa tadi bilangnya mas Jangan lupa nonton Youtube Sk Menteng Subscribe Like Comment Gitu-gitulah Youtuber pada biasanya Tau gak sih Jadi Apa namanya Ini cerita unik banget Lucu Kita dulu pernah ke Keluar kota gitu kan mas Waktu itu Ada orang masir Yang dia itu seru lah Dia aja ngobrol Waktu itu kan saya ngelave Instagram Terus udah ngeliatin aja Seru banget ya bahasa kalian Katanya Iya dong Seru gitu kan Ajarin saya dong Katanya Ana saya Ana saya Anta kamu Gitu kan Orang mesir itu Dia gak bisa nyebut huruf P Oh gitu Jadi saya bilang Aku cinta kamu Aku cinta kamu Gitu kan Dia bisa seperti itu Iya Kemudian Kalau kita bilang Papa Baba Dia bilang gitu kan Waktu itu Keisengan saya muncul lah Saya bilang Kalau misalnya nih Kamu datang dari suatu daerah Terus kamu minta tolong untuk Temen kamu Apa namanya Datang Apa kamu bilang Apa ya katanya kan Jemput saya di bandara Gitu kan Terus dia bilang kan Oke Gue bayang gak Dia bilang kan Saya udah Udah lah kan Jemput Gitu saya kan Gak bisa pak Dia orang masir ya Oke Sebenarnya jangan disebut ya Gitu Ya Boleh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ayuh la sidiqa InsyaAllah Alhamdulillah Alhamdulillah Nauut ma'abat hina Ma'a Ustaz Yazi Wa metensis Ada like Wa subscribe Wa share rekaman Ala kanatna Rizka Menteng Ala YouTube Baadi InsyaAllah Kok sebenarnya kan ngomongnya Nanti kalau misalnya ada yang ngerti bahasa harap Salah loh ini nanti Oke lagi Sekarang lagi diulang ya Gak apa ya Belum ada persiapan ini soalnya Assalamualaikum ya gamau'ah Alhamdulillah 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 Ijna Nauut ma'abat Ma'a Ustaz Yazi Hina Fi Rizka Menteng Wa Baadama Khalastu Minal Mushahada Khalastum Faraktum Kalamna Alhamdulillah Ma'at Ma'at Tinsa Alhamdulillah Like Wa Subscribe Wa Share Ala Kanat Nariz Kamen Teng YouTube Wa ade InsyaAllah Hatshufu Fimara Gaya Al-aflam Video Al-Jahat Al-Gedida Al-Qaisa InsyaAllah InsyaAllah Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikum Assalamualaikum MasyaAllah Luar biasa Ini bahasa Mesir ya Bukan bahasa Arab Yang pusat Oh agak sih Ada perbedaan ya Ada perbedaan Oke Itu dia Sahabat Rizka Perbincangan menarik Antara saya Dan juga Bang Zain Tentang Suka duka Hidup di negeri orang Suka duka Kuliah di Cairo Dalam hal ini Di Mesir Tapi tadi Suka dukanya Masuk gak sih Ada gak sih Kayaknya gak ada ya Masuk Masuk Sorry Mas Yazy Kalau misalnya Itu dia Dan perbincangan kita Harus berakhir Sampai jumpa di Podcast-podcast berikutnya Terima kasih Bang Zain Makasih Mas Yazy InsyaAllah Mohon maaf Bila ada salah kata Dan kepada lu Saya mohon ampun Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Bye 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 Terima kasih telah menonton!